Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam budaya Salam budaya Salam budaya Kepada Sahabat-sahabat budaya semuanya Para Facebooker Para Youtuber Para Instagramer Di seluruh Nusantara bahkan di seluruh dunia Bahwa hari ini Kami di Sanggar Pangreksa Budaya Karangendeng Tumaritis Gunung Padi Kota Semarang Akan menyelenggarakan Upacara Adat Tingkeban Atau Mitoni Terhadap Anak kami Putri kami Anak ke mutiara Frensia Yang Kandungannya Sudah Menginjak Tujuh bulan Menurut Adat-istihadat Jawa Orang-orang tua kita Para leluhur Jawa Kalau Mempunyai Anak Yang Mengandung Dan Usianya Tujuh bulan Akan Di Peringati Atau Tasakuran Yang namanya Upacara Adat Tingkeban Ini Sekalipun Upacara Adat Yang sifatnya Sederhana Atau Celimen Begitu Namun Kita Juga harus Mempersiapkan Segala Sesuatunya Yang Berkenaan Yang berkaitan Dengan Upacara Tata Adat Tersebut Ini Nampak Persiapan Tempat Persiapan Tempat Di Joglu Sanggar Pangreksa Budaya Ini Karpet Yang sudah Ditata Ini Nanti Untuk Pengajian Ibu-ibu Warga Beberayan Disini Dimulai Nanti Insyaallah Pukul 14 Waktu Indonesia Bagian Barat Pengajian Ibu-ibu Tersebut Diimami Atau Dipimpin Oleh Bapak Kiai Muhosim Ini Nampak Persiapan 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 Dan Ini Nanti Untuk Kursi-kursi Yang Nampak Ini Nanti Untuk Acara Ngabekten Atau Sungkeman Terhadap Para Sesepuh Bini Sepuh Yang Sudah Tertata Disini Dan Juga Untuk Penataannya Dibuat Sedemikian Rupa Sehingga Nanti Mempermudah Untuk Keperluan Suting Atau Dokumentaris Dokumentar Ini Dibuat Dekorasi Untuk Sungkeman Dibuat Simpingan Wayang Simpingan Wayang Ini Sebenarnya Penuh Dengan Filosofi Bahwa Yang Di Kanan Itu Perbuatan Yang Hak Dan Kemudian Yang Kiri Adalah Tokoh Tokoh Yang Perbuatannya Batil Kejahatan Jadi Antara Hambek Utami Dan Yang Kiri Hambek Citre Ini Masih Sementara Masih Ditutup Gunungan Atau Kayon Nanti Setelah Dibuka Oleh Anak kami Pemangku Hajat Akan Nampak Tokoh Tokoh Yang Memang Diidolakan Dalam Acara Tingkeban Nanti Sementara Masih Ditutup Kayon Masih Siningker Ya Ini Bapak Ibu Persiapan Persiapan Kami Ya Sekalipun Juga Acaranya Adat Tingkepan Itu kan Sederhana Acara Keluarga Namun Tetap Harus Dipersiapkan Sedemikian Rupa Sehingga Nanti Bisa Berjalan Dengan Lancar Semua Pelaku Pelakunya Ini Tidak Lagi Gagap 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 Gitu Semua Sudah Terarah Dan Terrencanakan Memang Suatu Acara Itu Harus Direncanakan Terlebih Dahulu Dengan Matang Dengan Baik Nanti Pelaksanaan Itu pun Kalau Sekalipun Sudah Direncanakan Dengan Matang Pasti Tidak Akan Sempurna Pasti Masih Banyak Kekurangan Kekurangan Di antara Kita Semuanya Baik Keluarga Maupun Keluarga Besar Ini Sudah Dipersiapkan Semuanya Termasuk Ini Dekorasi Untuk Sungkeman Oh Mohon Maaf Dekorasi Untuk Siraman Calon Ibu Ya Dekorasi Atau Sendang Pasir Raman Sebenarnya Sendang Namanya Sendang Tempat Mandi Itu Ya Tidak Begini Namanya Tempat Mandi Namun Sekarang Demi Praktisnya Demi Semuanya Agar Bisa Terlaksana Dilakukan Sedemikian Rupa Ini Nanti Ada Kendi Kendi Air Tujuh Sumber Atau Tujuh Mata Air Yang Sudah Dipersiapkan Untuk Siraman Air Tujuh Sumber Ini Diambil Dari Berbagai Mata Air Ya Yang Untuk Diambil Berkahnya Air Suci Yang Pertama Air Jam Jam Dari Mekah Al-Mukaromah Masjidil Haram Kemudian Dari Sumber Mata Air Sumur Jolotundo Keraton Kasunanan Surokarto Hatiningra Dan Tiga Dari Sumur Rumah Pengasingan Bung Karno Di Benggulu Dan Juga Dari Sumber Mata Air Pesantren Sunan Hasan Munadi Nyatnyono Ungaran Kabupaten Semarang Tidak Lupa Juga Dari Gentong Kong Masjid Demak Pintoro Kemudian Dari Tok Mudal Sumur Jurang Semarang Yang terakhir Dari Sumber Sumur Masjid Al-Huda Karangeneng Sumur Jok Kecamatan Gunung Padi Kota Semarang Nampak Nampak Berbagai Persiapan Persiapan Dari Pemangku Hajat Ya Yang Sedemikian Telitinya Sedemikian Telitinya Dengan Harapan Nantinya Bisa Berjalan Dengan Lancar Bisa Tidak Tidak Lagi Bertanya Tanya Apa Yang Harus Kita Lakukan Itu Sekalipun Demikian Pun Yang Namanya Cara Itu Pasti Banyak Sekali Kekurangan Jadi Namun Dari Pemangku Hajat Atau Panitia Kecil Itu Selalu Mengantisipasi Supaya Nanti Bisa Berjalan Dengan Tertib Dan Lancar Asung Susanti Joyo Joyo Wijayanti Rahayu Rahayu Ingkang Samyo Pinanggi Pronosuko Pronomulyo Dirgahayu Dirgahayu Itu Langgenglah Budaya Nusantara Lestarilah Budayaku Lestarilah Budaya Kita Semuanya Dan Ini Kami Tampakkan Lagi Tulisan Joglu Pangrekso Budoyo Dan Di bawahnya Ada Tulisan Jawa Itu Suryo Sengkolo Yang Bunyinya Adalah Pangroso Jalmo Sirno Dinulu Menunjukkan Tahun Berdirinya Sanggar Pangrekso Budoyo Ini Akhirul Kalam Babilai Taufik Malidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh